Rombongan kendaraan polisi yang akan membuka pemalangan jalan di KM1 Jalan Trans Yapen-Saubeba-Angkaisera, Kabupaten Kepulauan Yapen, Papua diserang oleh kelompok kriminal bersenjata, KKB, Selasa, tanggal 13 Desember tahun 2022. Hal itu dibenarkan oleh Kabit Humas Polda Papua, Kombes Amkamal, Rabu, tanggal 14 Desember tahun 2022. Kejadian penyerangan tersebut diketahui mengakibatkan satu orang meninggal dunia. Peristiwa penyerangan bermula saat rombongan polisi dihalangi dua batang kayu yang dipasang di tengah jalan sekira pukul 12 waktu Indonesia Timur. Saat membuka palang, KKB melakukan tembakan dari arah bukit ke kearah anggota yang berada di TKP. Kemudian terjadi kontak senjata antara KKB dengan anggota kepolisian. Kamal mengatakan, kontak tembak antara polisi dengan KKB berlangsung sekira satu jam. Namun KKB menggunakan bom Molotov sehingga pihak kepolisian memilih mundur agar tak ada korban jiwa. Anggota kemudian mencari sinyal untuk meminta bantuan ke Polres Kepulauan Yapen. Setelah bantuan tiba, Kamal mengatakan, anggota kembali melakukan penyisiran di lokasi penembakan. Namun pelaku telah meninggalkan lokasi kejadian. Kamal mengungkapkan, akibat penyerangan dan kontak senjata tersebut, sebanyak dua kendaraan polisi dibakar KKB. Seorang warga sipil bernama Yeverson Sayuri yang ikut dalam rombongan juga terkena luka tembak di bagian punggung. Korban kemudian dievakuasi ke RSUD Serui dan disemayamkan oleh pihak keluarga. Menurut Kamal, saat ini situasi di Kabupaten Kepulauan Yapen cukup kondusif. Namun Kapolres dan seluruh anggota tetap melakukan kegiatan preventif. Selain itu, pihak Polres Kepulauan Yapen sedang menyelidiki kasus kontak tembak tersebut.